yang mendoakan Masya Allah apakah benar bayi yang meninggal akan membantu orang tuanya nanti di akhirat ya jelas sekali asal orang tuanya muslim ada hadith banyak diantaranya hadith Nabi SAW yang pernah beliau keluar dari masjid lalu kemudian meramas baju sahabatnya dengan sangat keras sahabat itu kaget mengatakan ya Rasulullah ada apa lalu Nabi SAW mengatakan demi zat yang hubung-hubungku dalam genggamannya tidak seorang pun diantara kalian meninggal anaknya sebelum balik kecuali dia akan pegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan semuanya ke dalam surga dalam hadith yang lain kalau saya tidak salah disini riwayat Bukhari tapi insyaAllah sahih bahwasannya Allah Azza wa Jal akan mendengar suara gemuruh di depan surga pintu surga gitu kan kemudian Allah lebih tahu tentang suara apa itu dan bertanya kepada para malaikatnya suara apa itu mereka mengatakan ini suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka dalam surga maka kata Allah SWT masukkanlah orang tua mereka bersama mereka yang ketiga adalah hadith Nabi SAW yang berpunyai hadith Bukhari muslim waktu Nabi SAW khususkan pengajian buat sahabiat saja salah satu hadith yang beliau mengatakan tidak ada seorang pun diantara kalian yang meninggal anaknya tiga sebelum balik kecuali jadi jaminan bagi dia selamat dari neraka maksudnya masuk surga ada yang sahabat satu berdiri mengatakan ya Rasulullah kalau dua kata Nabi SAW dua juga perawi hadith ini laki-laki sempat hadir disitu kayak mungkin seperti pengajian ini kemudian dia mengatakan dan saya yakin kata sahabat ini kalau ada ibu lagi satu yang bertanya kalau satu ya Rasulullah Rasulullah juga akan mengatakan satu ini fadilahnya baik hadith-hadith seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi satu hal tidak berdiri sendiri maksudnya kalau orang tuanya punya indikasi-indikasi kekufuran seperti misal murtad musyrik munafik ya atau banyak dosa-dosa besar sekali yang dilakukan sama mereka ya memang harus dihukum di neraka maka ini bukan berarti spontanitas dapat gitu karena ada penghalang hadith-hadith seperti ini akan didapatkan bagi orang yang tidak ada penghalang dalam arti kata memang mereka tinggal ditimbang amalnya langsung dibantu oleh Allah sementara diberikan contoh begini cara memahaminya ada sebuah ada sebuah hadith yang berbunyi misalnya siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur sunnah dan empat rakaat sesudah duhur ada sebuah hadith yang berbunyi kata Nabi SAW siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat sesudah duhur maka Allah akan mengharamkan baginya neraka perhatikan daftar hadithnya baik pertanyaan adalah bagaimana kalau ada orang solat sunnah Qobliya duhur dan Baadiyadur tapi tidak solat duhur gimana udah faham maksudnya ya Alhamdulillah